Nah jadi kita kali ini mau bonceng si Akang MP guys, jadi NR Raider mau ngambil Zetek 14nya guys dari Vilsmoto Lu jinjit lagi, bismillah Ini tinggi amat ya Allah naik R15 Yo guys kali ini si Zetek 14 sudah kita keluarin dan si Akang MP ya kan Akhirnya aku bawa pulang ya kan tapi gue dateng di gunter Sektor nanti reaksi ibu negara gimana ini ya Allah mudah-mudahan Lihat bareng-bareng nantilah guys reaksi ibu negara seperti apa guys sendiri Bawang salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama-sama saya menurut juga si Gia Eh? Oh Gia? Nah saya benar-benar jadi Gia guys Jadi kita lagi culik si Gia guys ya kan Terus sekarang kontennya sama Gia Maksudnya akan kempi tapi bohong ya kan Dan juga akan kempi disini guys Jadi kalau ini gue mau boncengan guys Sama si Akang MP ya kan Gue jadi om gamas Kita mau boncen Akang MP guys Akang MP Kita mau kejati waring ini kan Jadi gue kemarin tuh beli JTX 14 baru Cuma gak bilang sama Bini kan Di atas kan Udah lama itu kok udah seminggu lebih Gue beli kan Gue terus itu Nah sekarang kan Ceksel Lagi di bengkel kan Ya jadi Mau gak mau kan Lebih baik minta maaf daripada minta izin kan Iya Jadi mau gue bawa pulang kan Ya jadi seperti itu ya Sari kali ini gue mau ngambil Motor yang salian Tunggu-tunggu Anjay motor kesayangan baru Iya kan Jadi NR Raider Mau ambil JTX 14 nya guys Dari Reels Moto Karena ya Berlarut-larut kelamaan menyimpan tuh Gak Gak bagus guys ya kan Jadi kayak gak tenang gitu kan Terasa punya istri simpanan gitu Nah jadi kita kali ini mau bonceng si Akang MP guys Karena Dengar-dengar Akang MP Mau upgrade juga guys Onjay kan Akang MP mau upgrade Oke guys Eden Luar biasa Memang youtuber internasional Jadi nanti Akang MP juga mulai Dilihat unit disana Barangkali ada yang cocok ya kan Bener-bener upgrade Akang-kang ikut Aberjelas itulah Ternasalah bener-bener Gaskeng Kang Lu sekalian katanya Pengen upgrade Dari let-let-let sana Kang Yoi Kapan lagi Ya Monceng lah Dimana depan atau belakang Kita mau bonceng Nama R6 Akang MP Ini sumur-mur gue baru kali ini Putar balik lah Eh lurus aja enak Kang Maju dikitin ada pohon Kang Kalau gue ntar nyangkut Susah gak Kang Lu jinjit lagi Bismillah Ini tinggi amat Yang lo naik R15 Bismillah Ini kali kedua Gue bonceng Akang MP guys Dulu pernah diponcengin Dulu gue pernah diponcengin Pakai Apa Moya guys Nah kali ini kita pakai Gya Anjay Dan Kita Bonceng R6 dong Wah gitu jadi Jadi gemes Pegangan ya Kang Sayang Wah Ternyata nyaman juga deh Diboncengin R6 Ya kan Kalau pelan Kalau dibetak Perbeda lagi Udah kayak wahana Itu wahana adrenali Pelan-pelan Kang Gue baru ngambil motor baru nih Kang Aduh Gue udah Sebelum gue Daktikduk ketemu Kanan kamu kemana Ngempel Gue udah daktikduk duluan Jangan Daktikduk Sebelum ketemu Bini bawa motor baru Lalu daktikduk duluan Bonceng sama Kang Ya Kiri aja Kang Kiri Arah jatiasih Kang Arah sekret Yuk Bismillahirrahmanirrahim Pelan-pelan Kang Kita bonceng Sekece Bonceng Bonceng Gya guys Ngeri sekali Ngeri sekali Ais Kang Cewek Kang Cewek Kang Dari kemes Kang Selur tukeran Kang Anjir Anjir gue pegangan Kang Takut gak Kang Yaudah guys Kita langsung lompat aja Ke jalanan selanjutnya Biar kalian tidak Ikut merasakan Betapa Worinya gue ya kan Rada-rada takutan Dikit ini naik Moge Bonceng di belakang Yuk cekot Boom Aduh guys Macet sekali nih guys Gila Gila Kalau diboncengin pakai MOGRC ini kan sangat tinggi banget nih guys Gue lebih tinggi dari Mobil-mobil yang ada di samping-samping gue Gila Udah kayak Nahkota dan tahtanya tinggi gitu Ya udah Udah kayak kita duduk Di ini nih Di mobil bak Tinggi banget Gila Ini gue sama Innova aja Masih tinggian gue guys Gila Anjir Anjir Eh dan Eh dan Ewanakan Rasanya kan Pekel pasti lo kan Anjir Otornya sampai Nuduk Akhu M15 Lo Ini Nggak M15 Boat Anjir ya perjalanan ini jauh lokalkan lu bikin dekat jatiwaringan ya menikah anjay macet sekali gila 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 jalan kita lanjut jalan yang lancar cekot petik yo guys kita udah sampai di Plaza Pondok gede nih gila dari tadi macet terus yang mahani kalau mau gajah tuh panasnya luar biasa guys gua ponceng di belakang ini aja sampai berasa di pantat gua guys anjir gila luar biasa panasnya memang R6 Aduh Kang pekel kan nggak lo gatau bakal sejauh ini ya kan Aduh dah 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 musuh kan jauh kan sorry ya kan Aduh mantepat lu datang ah boncengin gua dari rumah sampai jatiwaringan kan pasti udah pekel banget itu rasanya gila ini udah panas patah gua nih padahal gua bonceng di belakang guys bikin orang pikir dekat kali ya guys ya berapa ya kanan kanan berapa menit dong sampai lah buset ini udah secempit belakang kanan antar ke kiri Aduh kan maju lagi kan maju mulu nih Kang ya Allah ini enaknya emang bocangin cewe nih no kayak begini ya kan auto maju sendiri soalnya wududududududududu pantat gua udah nggak ada rasanya ini bagelamat ya Allah pantat gua semutan pantat gua semutan dibocongin R6 nggak apa-apa pantat gua semutan daripada Akang ini pasti merasakan sakit di pinggong aduh jadi emang kalau mau gitu bonceng tuh nggak ada pegangan lain sekalian selain meluk begini guys kan meluk begini ya itu udah nggak ada yang lain udah gitu ya makanya mau gitu ya motor pucok boi jadi kalau cewek-cewek ini pucok boi ini sudah jelas dari mana dia nggak pegangan kita betul ya kan ngebalik dia belakang mau nggak mau pegangan set ya kan untuk nempel apanya tuh ya kan set macet lagi Kang ya Allah yaudah kita selamat aja masuk ke jalan mendekati di reals moto best price best quality cekong eh dan gila nggak dimana-mana jalannya rame semua guys apalagi ini jatiwaringin episode tuh wajat bener dideponono ya kan kodot-kodot meraih Kang masih amat pinggang Kang naman Kang pinggangkan terus Kang dikit lagi kita sampai kok Kang itu udah udah Jeko maju dikit lagi lagi atau belakang kanan Kang pokoknya ketemu map di sebelah kiri seberangnya udah iya ya ya ampah macet Kang ini pantat gua pekel juga ya ampah ih dis mana make di make di MCD mecodot tuh dikit lagi semangat Kang nah ini udah resell masih dikit lagi nah nanti Render mampir di sel sini nih iya kan iya kenapa kali ngisi bensin ct-14 makasih pengganti astabirohaladim kanan Kang jalan tunggu kanan tuh jalan tunggu kanan-kanan ya ya Ayo misi-misi akan mp ini mau nyebrang pusat takang masukkan jauh bawa Kang biji gua berada udah mau pantat lu Kang nah takut-takut yuk maju Kang udah coba stop Kang udah yuk terus-terus terus-terus masih bang bewok eh pak bewok nah iya wuuh sebentar lagi kita temukan sampai Kang sedikit lagi lurus aja mentok udah disitu jadi realsmotoni masih di di dalam komplek guys terus mungkin katanya next dia mau buka showroom yang pinggir jalan ya tapi namanya juga jualan moge ya kan enggak kayak enggak kayak jualan motor-motor konvensional hari-hari ya kan luar di pinggir jalan di display moke maset via online semua gitu kan nah tuh yang ada orangnya nongol tuh eh pak bentar pak ada nah kita sudah sampai Alhamdulillah akhirnya ini kanan Oh iya usah ada serem amat wih oke guys Alhamdulillah sampai juga guys buset dikasih banget ya Kang masuk gigi Kang udah mati bener gila lama banget perjalanan dikira deket ya Kang cemu banget eh nggak nyampe-nyampe eh ada danes wuh ada kamil Iya ini kayak Kang sini ngeliat motor baru gua Kang sini dong liat motor baru gua lupa mes ya sombong amat siapa udah bersibat ini kenapa tempatnya masih realsmot ini Oh bos lagi kemana kondangan lah belum balik bujuk sore anda enggak olah ini yang paling gede nah anna rider demennya yang gambar-gambar Kang enggak agak banyak gede Kang baru ganti nih Iya jadi kecil ini dapat ban baru kan beli di sini kan iya luar biasa kunceng Hai R6 dan Ninja 1000 1000 cc itu set 1000 iya aku demennya gede-gede Kang ini 1400 cc Iya diatasnya CXL ini internasional Oke guys jadi kita udah sampai nanti kita bawa pulang kembang lagi semok semok luar biasa yuk cek banget pake cebek yo guys kali ini si setek 14 udah kita keluarin dan si akang mp ya kan uset dah pengen dijajarin sama air sik yuk elah kakak ada wapanya kang jeksel aja gedean no no kang ujuk dah jeksel lebih gedein ya lebih gedein nih kang iya lebih lebar 1.400 cc kang ini aku udah kayak mocil ini tuh pernah jadi motor tercepat di dunia kang sebelumnya Hayabusa sebelumnya H2 iya jadi Hayabusa kan paling lama dikalahin lah sama ini tapi Hayabusa masih 1.000 ya 1.300 oh 1.300 gede 100cc sama ini nah setelah ini barulah ketua keluar H2 iya wuhh mantep banget guys gila jetek wuhh mudah mudah nanti dibawa ke rumah ya kan pokoknya aduh gua udah deg-degan duluan ini mah ya kan bukan deg-degan gimana tapi deg-degan sama bini gua ini astabiloh ya mah mudah mudahan wih wih gak ngepicung bisa lo bang lu ditunggu Kang nambahnya yang upgrade kan udah banyak banget yang ini komen kan gua kan masalah parkirnya Bang bing lu lu rumah udah ada jadi tinggal mikir bukan masalah parkir lu kebanyakan beli motor lu gojohnya mau cuman bisa lebih cese nantilah kita urusin tempat tinggal dulu ya tempat isinya dulu siapin kang penghuninya dulu disiapin buat ngurus ada makmum punya rumah tuh tapi enggak apa punya rumah dulu sebelum punya makmum enggak papa jadi lu enggak kagak keoyong hidup rumah sendiri anjir anjir gila gaya-gaya aduh tapi tadi luar biasa banget gue bonceng gaya guys aja hampir sejam gua pantatku udah gak ada rasanya coba naikin kang naikin kang naikin kang naikin kang ya kita lihat akan MP pengen nyobain multiple renderer tinggi tinggian ini tetep kang R6 emang tingginya kebangetan nyaman kan ini bungkus ini udah gua bungkus dari legokan-legokannya anjir udah kayak suhu elegan lah ya mewah ya ini ini peleknya bener-bener emas 24 karat Oh itu mah udah krum itu Iya soalnya kalau kalau pelek lu kan 24 masih mudah itu belum eh masih 18 karat ini kan belum dituai ini udah tuain begini kali kinclong internasional warnanya merah gitu berani banget ya yoi berani banget kan kalau sepindas kayak tenggu padahal hahaha ini bisa beli sama Ferrari cocok nih Om oh jelas berarti gua tinggal beli Ferrari ya Aduh gua kelepon lagi guys jadi lu serius nih mau ngambilnya bang nah udah lunas kan gitu gua udah seminggu yang yang lalu gua udah beli ini iya tinggal bawa pulang-pulang gua titipin di sini ya kan cari aman eh lama-lama tidur gua enggak tenang ini lu beli ini di Rizmotor ya Rizmotor lihat dong kemarin gua waktu gua transaksi ini masih kusem ya kan belum kinclong kayak gini terus bannya juga ini ban-ban udah lama lah gua titipin di sini gua pikirkan ya namanya gua numpang parkir ya kan eh nggak taunya di Sop gua berarti nama Sop jadi kinclong begini kan jadi kinclong bannya juga di ganti baru-baru depan lakang waduh siapa yang enggak seneng kalau udah nggak bayar parkir jadi motor kita jadi kayak baru lagi iya tambah lebih ini internasional makanya kan best price quality kita kayak di-endose aja kan sama Rizmotor kali ntar beli moge disini dapet potongan hahaha gila guys jadi nanti kita mau lanjut ya guys mau lanjut jengukin sisexcel mungkin di ini part-part kedua nih ya kan part kedua untuk video kali ini nanti gua mau jenguk sisexcel dulu temenin jenguk sisexcel ya kan ya kita nemenin Oke siap nah besok kita sambung langsung ke sensi kan langsung ke sensi dong jelas tapi ntar kayaknya nggak ada yang kenalin ini nggak ada tapi buah helm baru kenalin ini ya kita kita ini dulu kita nyamar dulu nama jadi sultan nyawanya di sultan ngomong banget kali ini gua anjir guys doain guys akan ngempi guys biar biar cepet upgrade amin luar biasa oke guys yaudah kita mau lanjut lagi ke bengkel jengukin sisexcel ya kondisi terkini sisexcel seperti apa bareng sama lagi sisexcel ya guys kali ini kita mau lanjut bawa pulang sisexcel guys oke langsung aja ya kita on bike yuk hai kang bismillah bismillahirmanirrohim anjay ct-14 siap-siap sampai ke rumah uh ini manusia kompike jantung kang bismillahirmanirrohim kita mampir coba mensin dulu ya anjay dan motor baru bismillahirmanirrohim ini turun dikit nah oke kita cap bismillah sampai tungguan hari makasih realsmoto we akhirnya kebawa pulang ya kan tapi kudang di gudang nanti reaksi ibu negara gimana ini omoh mudah-mudahan lihat bareng-bareng nantilah guys reaksi ibu negara seperti apa guys anjir aduh yang penting kita bawa pulang dulu ya kan simpanan tuh jangan lama-lama disimpan guys gak tenang hidup ini anjay ya oke guys mungkin cukup sekian guys ya vlog gue kali ini guys salam dilih gue bawa pulang juga mudah-mudahan reaksinya tidak membagongkan pokoknya stay tune kita lihat nanti reaksi ibu negara seperti apa ya kan ya jadi kali ini gue mau lanjut jengokin ccxl ya pokoknya don't go anywhere kita abis ini besok kita upload konten jengokin ccxl pake ct14 ini guys oke jadi guys mungkin cukup sekian vlog gue kali ini thank you very much buat kalian semua yang sudah nonton vlog gue sampai sejauh ini jangan lupanya sudah nonton tinggalin jejak like comment share juga subscribe channel liner rider ini sebelumnya makin semakin buat konten-konten selanjutnya anjay jangan lupa juga udah subscribe untuk klik jangan lupa lonceng bar kalian enggak ketinggalan konten terpoten rager anjay siap santuy dan jangan lupa juga mau tahu kehidupan liner rider di follow akun Instagram gue di at amin nr.rnb oke disini kalian berdoa juga sehat ekmah teman-teman selanjutnya salam tarjir sebetul tia eh wadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax